Gebungan Organisasi Wanita Go Kabupaten Tanah Bumbu gelar pertemuan rutin. Kali ini di inisiasi Ikatan Adiaksa Dharma Karini IAD Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu di Gedung PKK Kabupaten Tanah Bumbu selasa lalu. Pertemuan yang menghadirkan narasumber dari Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu mengangkat isu tentang peran orang tua dalam menghadapi kekerasan terhadap anak. Menurut Ketua Pelaksana Kegiatan Idar Hamdan, pertemuan GOW ini merupakan salah satu cara silaturahmi antara ibu-ibu instansi vertikal atau Forkopimda di bumi bersujud. Ia juga menambahkan sosialisasi yang diberikan pihak kejaksaan sangat penting. Dalam pola mengasuh anak harus memiliki pengetahuan tentang keseharian anak dan menambah pengetahuan ibu-ibu dari segi hukum. Sangat penting karena kita dalam pola asuh anak harus memiliki pengetahuan tentang keseharian anak apalagi tadi kan temanya tentang kekerasan anak ya. Mungkin untuk menambah pengetahuan ibu-ibu dari segi hukum karena kita memang dari kejaksaan. Sementara Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu, Hanindiyo berharap agar masyarakat tanah bumbu paham akan pentingnya peran orang tua dalam mendidik anak dan kekerasan terhadap anak. Serta mengerti tentang hukum apabila di lingkungan sekitar terjadi kekerasan terhadap anak. Ini mengenai pasal-pasal yang bisa dikenakan terhadap pelaku kekerasan. Kemudian sedikit tips bagaimana mengasuh anak musuh menghindarkan kekerasan yang dilakukan oleh orang tua. Harapannya setiap pertemuan ini tidak hanya sekedar silaturahmi, tapi juga menjadi bekal wawasan dan ilmu yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Dari Tanah Bumbu, Zenel Hakim, Ainews melaporkan. Dari Tanah Bumbu, Zenel Hakim, Ainews melaporkan. Dari Tanah Bumbu, Zenel Hakim. Terima kasih.